Halo pemimpin saya youtube dimanapun anda berada balik lagi dengan saya Dewa Mahendra di channel Motor The Killna kita balik lagi di motor yang warna pink ini ya guys ya ininya sudah dibenerin ya kemarin bagian ekornya yang terlalu kejoss kayak gitu ya sekarang narkotnya udah dipasang dan juga di video kali ini kita akan potong saddle-nya Oke guys jadi untuk ini ya ini udah dibongkar dan ini udah ada bahannya nih ya bahannya besi besi ya ini besi nanti kita akan potong bahan besinya ini guys Oke guys ini sudah dipasang kemudian ini disini segini ya jadi kita akan potong nih ukuran segini guys segini dia kita akan dong segini potong nanti kita akan sambung biar lebih pendek ini harus Oke guys ini kita potong hee tak apa ya guys ya ini potongannya segini potongannya segini sekarang kita akan coba cocokkan lagi guys kalau sudah dicocokan semudah seperti ini guys ini ya dan seperti ini dan ini nanti kita akan potong sebelah sini ya nih belah atas ini kita potong set Oke guys jadi setelah dipotong lagi ya penyesuaiannya sini ya ini bekas potongan yang tadi di awal jadi ini tinggal last aja dan nanti kita akan potong disini perbaiki dikit-dikit guys seperti itu ya kita langsung ke tukang last lagi guys Oke guys kalau sudah di last ya kemarin eh kemarin ya kemarin karena kemarin saya bikin jadi videonya bikinnya dua hari ya guys ya jadi ini sudah saya cocokkan kemudian disini saya coba ya tadi saya pakai yang kuncian saddle model yang biasa ya itu enggak bisa karena tipe model ini tuh pendek jadi untuk bukanya tuh enggak susah disini guys disini tuh kurang kurang apa namanya kurang pokoknya sini ya untuk gini kancingannya tuh susah disini bukanya seperti itu dan eh kalau ini harus pakai yang model ini guys model RC ini kancingan nah sekarang saya mau buat dulu model kancingannya jadi kalau model RC ini tinggal pasang kayak gini nanti saya cek lak gitu disini guys Oke oke guys jadi tadi udah saya buat disini ya dua sekarang nih tinggal disenai saja nih dan langsung pasang dah ini ya kuncian sadulnya Oke guys disini sudah terpasang ya nih untuk eh kuncian sadulnya ini udah main normal nih ya ini kuncian sadulnya pakai kuncian sadul RC RC bravo nih yang besar nih guys yang yang di atas kereta nge-set lubangin disini guys Oke stay tune guys Oke guys guys disini sudah terpasang terus disini sudah juga ya pasang saya pakai baut 12 guys ini tinggal masuk ke sini nih ya kayak gini set ini udah oke guys jadi eh setelah bautnya tuh dibubut nih kayak gini ya ini pakai bubur dan gerinda bubutnya guys ya guys setelah kita set up nih ya untuk kan kuncian kunciannya nih ini udah smooth ya udah naik nih set udah bisa kayak gitu dan kalau turunnya tinggal nah nih ini oh kayak gini dia guys memang kayak gini deh nih saya kasih space ya biar siapa tahu nanti biar bisa dikasih bantalan atau karet disini ya biar nggak boleh kayak gini Oh guys proses pemasangan 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 busanya guys pakai busa kayak gini nanti ditumpuk-tumpuk ya ini saya bikin tipis ya ini kalian bisa lihat nih disini tipis kali ini guys tuh kalian lihat deh masih ada besi-besinya guys di 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 lem lem ini peternya begler ini dogler kakaknya udah juga buatnya disini guys kayak gini kayak nge-nge guys kayak nge-nge ini kalian lihat nih ini ada klaim-klaimnya sini guys semua biar kuat nih guys dan disini udah tinggal pasang ya untuk penguncian saddle punyanya RC Oke guys sekarang di part berikutnya ini kan body grain ya body grain jadi tanki masih tanki gering jadi kita akan melakukan pemotongan disini ya trimming sedikit jadi kalau saya saranin itu jangan terlalu ke dalam karena disini ada las-lasan nanti bisa bocor seperti itu ya temen-temen ya nih kalau kalian tuh perlu trimming disini biar kelihatannya bagus dan juga nanti sadelnya itu nggak mentok di sebelah sini kayak ini ya ini sadelnya mentok pasti sadelnya akan luka seperti ini nah jadi sadelnya bakalan luka seperti ini ini dia ini dia akibat dari kurang di trimmingnya kurang di trimmingnya sadelnya guys balik lagi jadi disini ya itu trimmingnya jadi kita akan trimming sedikit saja sedikit saja ya ini biar masuk bagian bagian apa namanya sadelnya gitu baru kita akan pasang sadel yang model sport oke kalau saya sih trimmingnya pakai ini ya ini biar pas nanti ini ya kita ambil dari sini terus kita trimming biar pas dia guys seperti itu biar pas ke burutan jadi trimmingnya seukuran ini ya caranya biar pas tetap jiwa kita akan langsung saja potong guys oke guys jadi itu hasil pemotongnya seperti ini ya jadi kalau kalian lihat di sebelah kanan ini udah dipotong yang ini belum ya ini masih saya garis saya nanti akan diselesaikan jadi seperti ini ya perbedaannya jauh ini ya banyak sekali ininya apa namanya ini lebih lebihnya ke kiri ini udah bagus ya kita lepas kanan oke oke guys jadi ini udah jadi set nah sekarang kita akan pasang sadelnya guys oke guys jadi hasil akhirnya seperti ini jadi kalian bisa lihat ya sadelannya bentukannya seperti ini dia set udah pendek kemudian disininya itu udah ini dia nggak terlalu ke samping ini kalau ini bisa jadi genjot kayak gini ini tuh nggak kena dia guys disini kemudian di bagian sini yang tadinya kena itu juga udah lumayan jauh guys ya kalau lihat dari sini seperti ini ya oke jadi untuk sadelnya ini sadelnya saya jual ya ini sesuai dengan di video ini sadelnya saya jual nih satu set ya satu set sama kancingan karena kalau yang pendek seperti ini itu nggak bisa pakai kancingan yang standar guys nggak bisa pakai kancingan yang kontek-kontek ini harus pakai kancingan yang ini kayak gini ya style-nya oke teman-teman bagi kalian yang sedang merumuskan sadel atau konsep motornya kayak gini sadelnya pendek jadi seperti itu ya kira-kira prosesnya udah membantu kalau kalian males kalian bisa pesen ke saya ya jadi untuk kuncian sadelnya itu ya nggak susah ya sah sekali nyari ya guys oke teman-teman itu aja video kita kali ini bagi kalian yang sudah menonton yang panjang lebar itu terima kasih banyak dan itu aja video kali ini sampai jumpa di video tutorial dan info-info review-review di channel motor dekil berikutnya bye bye oke 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 oke